Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa pada hari ke-3 2024. Kita telah menjalani tiga hari di tahun baru ini. Sebelum kita memulai dan melanjutkan karya kita di tahun baru ini, marah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampau misikal akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amen. Sebelum saya mengurai dari renungan kita hari ini, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dan bagi semua umat Kristen yang ada di dunia ini. Tahun baru 2024 akan kita tapaki bersama dan berjalan bersama untuk mengisi hari-hari kita tentu dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita mohon Tuhan kiranya menyertai setiap dalam langkah hari demi hari yang akan kita lalui supaya kita mampu meraih kemenangan-kemenangan, meraih sukses, bahkan membuliakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Hari ini kita akan dicapak firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia fasal 31 ayat 20. Demikian tertulis Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan Indeed, the people of Israel are my dear children. They are the children I take delight in. For even though I must often rebook them, I still remember them with fondness. So I deeply move with pity for them and will surely have compassion on them. I, the Lord, affirm it. Amen. Demikian firman Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Temanya akan kita renungkan dalam firman dan renungan hari ini kasih sayang dan rindu Allah terhadap Efraim. Nashar ini mencirminkan bagian dari nubuat yang menunjuk kepada masa depan dan kasih Allah terhadap umatnya terutama dalam konteks secara khusus bagi Efraim, salah satu suku Israel. Ayat ini menyajikan gambaran kasih sayang dan rindu Allah terhadap Efraim. Dimana meskipun mereka mungkin telah mengalami teguran, hukuman, namun Allah tetap memiliki perasaan kasih dan belas kasihan yang mendalam terhadap mereka. Latar belakangnya bisa dilihat dalam konteks lebih luas dari kitab Yeremia. Dimana Nabi Yeremia diutus untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel tentang pengabayan terhadap perjanjian mereka dengan Allah, penyembahan berhala, dan perilaku dosa yang meraja lelang. Meskipun menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, pesan-pesan seperti terdapat dalam Yeremia 31 ayat 20 ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah tidak pernah padam, bahkan ada harapan pengharapan untuk umatnya Efraim di masa depan. Kasih sayang Allah tidak henti kendati Allah menghukum, mengherdik umatnya Efraim. Kasih sayangnya makin terus tak berkesudahan bagi Efraim. Dalam latar belakang itu, apa yang hendak kita renungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini menggambarkan sisi kasih sayang dan rindu Allah yang mendalam terhadap umatnya Efraim. Ada beberapa hal yang dapat direnungkan dari Nas hari ini. Apa itu? Yang pertama, kasih sayang dan rindu Allah. Yang pertama, kasih sayang dan rindu Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah memiliki perasaan kasih sayang yang mendalam kepada umat Efraim. Meskipun umatnya mengalami teguran atau akibat dari dosa, Allah menegur karena mereka berdosa, tetapi Allah tidak pernah melupakan Efraim. Sekalian saya ulangi, kendati mereka sering berdosa, tetapi Allah tidak pernah melupakan umatnya Efraim. Ini menunjukkan dan mencerminkan sifat kasih Allah yang abadi dan setia. Allah menghukum yang jika kita berdosa, tetapi bukan berarti Allah menghukum kita lalu mati. Tetapi Allah rindu, kita bertobat kembali ke jalannya. Itu kasih dan rindu Allah kepada kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa kejahatan, maka segeralah kembali ke jalan Allah. Maka itulah yang merindukan oleh Allah dari kita. Itu yang perlu kita renungkan dari Nas hari ini. Yang kedua apa yang perlu kita renungkan dari Nas hari ini. Yang kedua kesetiaan Allah terhadap perjanjian. Kesetiaan Allah terhadap perjanjian. Meskipun umat Efraim itu melanggar perjanjian dengan Tuhan, tetapi Allah tetap setia terhadap janjinya. Pengingatan terhadap kasihnya terhadap Efraim menunjukkan bahwa Allah tidak memandang dosa. Allah tidak memandang dosa. Tetapi juga melibatkan aspek-aspek rindu dan belas kesihannya. Artinya apa? Kalau benar kita berdosa meninggalkan jalan Tuhan, Tuhan tidak hanya berhenti pada penghukumannya kepada orang berdosa. Tetapi Allah melanjutkan penghukumannya untuk membawa orang berdosa itu kembali ke pangkuannya. Itulah aspek-aspek rindu dan belas kasihan Allah. Tidak Allah rindukan manusia mati dalam keberdosaannya. Tetapi kembali ke jalan yang benar melakukan kehendak Tuhan agar memeroleh hidup yang kekal. Itulah rindu Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa yang hendak kita renungkan dari Nas hari ini. Yang ketiga reaksi Allah terhadap penderitaan umatnya. Reaksi Allah terhadap penderitaan umatnya. Nah ayat ini menyerahkan bahwa setiap kali Allah menghardik atau menghukum umatnya hatinya terharu terhadap mereka. Sama seperti kalau kita memerahi anak kita atau kita memukul anak kita. Tapi pada saat yang bersamaan sebenarnya hati kita haru, sedih. Kenapa ya kita bisa memukul, menghukum, menghardik dia. Ini diartikan sebagai reaksi kasih atas kepedulian Allah terhadap penderitaan umatnya. Setelah dia hukum umatnya menderita, lalu dia melihat menderita, dia berbelas kasih atas penderitaan yang dia hukumkan kepada umatnya. Nah meskipun ada konsekuensi atau perbuatan dosa, lalu ada konsekuensi atas perbuatan dosa, Allah tetap merasa terpukul dan memiliki belas kasihan terhadap mereka. Mengapa ya aku murukah kepada mereka, itu belas kasihan. Maka ada reaksi Allah terhadap penderitaan umatnya akibat hukuman yang dia berikan kepada mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir kepedulian pribadi Allah. Pernyataan ini menunjukkan dimensi personal hubungan Allah dengan umatnya. Allah tidak hanya mengenang dosa-dosa mereka, Allah tidak hanya berhenti pada menghukum atas pelanggaran dosa kejahatan mereka, tapi juga mengenang individu-individu secara pribadi, manusia-manusia yang dia kenal, nabi-nabi yang dia putus, orang-orang yang beriman yang dia kenal, dia menghargai mereka. Ini memperlihatkan bahwa Allah memandang setiap individu-individu yang takut akan Tuhan. Kalau masih ada orang yang takut akan Tuhan, yang rindu kembali kepada Tuhan, Allah memberkatinya. Jika Anda adalah orang-orang yang rindu di tahun 2024 ini kembali ke jalan Allah, maka Allah memberkatinya, menyayangi, memberkati kita. Pastikan diri kita adalah orang yang kembali ke jalan Tuhan. Sehingga Tuhan rindu memberkati kita di tahun 2024 ini. Pernyataan dalam rindu ini merangsang pemikiran dan refleksi sifat dan karakter Allah. Mengajak menghargai kasihnya yang terbatas setia dan personal terhadap umatnya. Karena itu, renungan hari ini menjadi panggilan bagi kita untuk bertuat. Kembali kepada Allah dan merenungkan konsekuensi dari perbuatan dosa kita. Dan ketika kita berbalik kepada Allah, itulah yang Allah rindu dari kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji dengan kau, Bapak, atas kasihmu yang engkau berikan kepada kami hari ini. Engkau memberi kasih sayang kepada kami yang luar biasa. Allah tidak berhenti pada hukuman yang engkau berikan kepada kami. Tapi Tuhan rindu kami kembali ke jalanmu. Karena ajarkan oleh firman huar ini untuk bertuat kembali ke jalan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan rindu. Sehingga kami beroleh penyertaan Tuhan dalam menjalani 2024 ini. Terpuji dengan kau, Bapak, atas firmanmu. Mampukan kami mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas. Horas.